Tim Satgas Pangan Provinsi Jawa Barat mengecek ketersediaan dan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional kota Bandung. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang hari raya natal dan tahun baru. Menjelang hari raya natal dan tahun baru, harga sejumlah kebutuhan pokok merangkak naik. Di kota Bandung, sejumlah komunitas yang mengalami kenaikan harga, diantaranya daging ayam potong dan telur. Kenaikan harga tersebut diakui sejumlah pedagang dan pembeli, sudah terjadi sejak beberapa minggu terakhir. Harganya naik sekarang, Rp3.8 per kilo. Biasanya Rp3.5, Rp3.4, normalnya Rp3.2. Ya akibatnya langkah ayam, terus bisa juga kan langkahnya, terus ada juga yang nimbun biasanya. Biasanya setiap ada libur nasional atau perayaan hari-hari besar, pasti naik. Kan sekarang menatal, tahun baru, pasti naik. Ini kemungkinan seminggu sampai dua minggu setelah tahun baru. Ya telur, ayam, sayuran. Kan dari 20 jadi 27. Ayam dari biasanya 25 jadi 40. Untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok, tim Satgas Pangan Provinsi Jawa Barat melakukan pengecekan ke pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung pada Kamis pagi. Berdasarkan hasil pengecekan, ada sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan, namun dianggap masih dalam batas wajah. Harga daging ayam potong di pasar Kosambi dijual di kisaran 36 sampai 38 ribu rupiah per kilogram, dari harga normal di kisaran 34 ribu rupiah. Sementara harga telur ayam berada di angka 26 hingga 27 ribu rupiah per kilogram, dari harga normal 20 ribu rupiah per kilogram. Ada pun harga daging sapi masih stabil di angka 120 ribu rupiah per kilogram. Begitupun dengan harga beras yang berada di angka 12 ribu rupiah per kilo. Harga-harga, Alhamdulillah, relatif wajar dan kami pun juga dari pemerintah provinsi akan terus memonitor, baik itu dari produsen maupun juga sampai ke distribusinya dan juga konsumen. Insya Allah kami akan olaut yang didukung penuh oleh Bapak Kapodan dan Bapak Pangdam dan seluruh jajaran terkait. Sehingga dengan demikian kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, diharapkan tenang. Meski harga dianggap stabil, tim Satgas Pangan tetap mengingatkan para pedagang dan distributor agar tidak berbuat curang dan merugikan konsumen. Kalau memang itu karena mekanisme pasar, maka fine aja tidak masalah. Tetapi kalau ada indikasi manipulasi, monopoli, maka kita akan melakukan langkah-langkah penyelidikan. Selain mengecek ketersediaan dan harga bahan pokok, tim Satgas Pangan juga turut menguji sampel komoditas pangan untuk mengantisipasi adanya penggunaan zat terlarang.